Mungkin lebih tepat disebut gubuk, karena aku tinggal di daerah Sindolang, pemukiman kumu di pinggiran kotaman. Jujur kuakui, aku adalah orang pertama yang membuka lapak di tempat ini. Semula ku fikir di sini akan aman, selain karena tempatnya yang tidak di pinggir jalan, hingga bertahun-tahun kemudian tak pernah ada yang mempermasalahkan keberadaan kami di sini. Lagi pula, aku dan 60 pedagang lainnya yang membuka usaha di tempat ini rutin membayar uang retribusi kepada pihak yang berwenang. Bayar pajak kepada dinas pasar, ada kalanya Rp8.000.000, satu hari, itu keadaan pendapatan. Tidak hanya membaikkan ibadah haji, dari usaha WC umum dan berjualan di jalan Pogidon ini, aku juga bisa membeli sebidang tanah dan membangun rumah. Mungkin lebih tepat disebut gubuk, karena aku tinggal di daerah Sindolang, pemukiman kumu di pinggiran kota Manadu. Di sinilah anak-anakku tinggal dan cucu-cucuku lahir. Sementara aku selama ini lebih banyak menghabiskan waktu di bilik dekat WC umum milikku. Tinggal di sana terus, tinggal ada itu yang kecil itu sampai tempat tidur itu. Jadi kalau umpama dapat kamar di uang, sampai yang ada babamu rumah, bak-bak. Aku tak bisa membayangkan, seandainya ternyata suatu saat daerah tempat tinggalku yang kumu ini juga akan ditertibkan. Habis sudah semuanya. Sekarang saja aku sudah kebingungan, entahlah bagaimana aku menyambung hidup nantinya. Harta bendaku ludes, hanya beberapa yang masih tersisa dan berhasil kuselamatkan. Karena aku tak punya keterampilan lain, aku masih berharap bisa berdagang lagi. Aku sadar usia aku telah rentak. Tapi selama hayat masih dikandung badan, aku bertekad masih ingin bekerja. Dan masih mempikir apa? Saya menyauh, saya bukan mencari kaya. Kalau cuma mencari kaya, mungkin saya nyana berbagi ke anak-anak dan keluarga. Ah dunia, aku tahu tak ada yang kekal di dunia ini. Aku juga menyadari sifat tak pernah puas yang melekat dalam diri manusia seperti aku. Sayangnya hingga kini, aku masih saja sering merasa sedih jika mengingat kejadian pembusuran yang baru saja menipaku. Namun kesedihanku lebih karena mengingat tempat usahaku ini adalah saksi perjuangan hidupku selama ini. Terima kasih. Terima kasih.